Intro Endurocross bukan ajang adu kebut seperti balap motor pada umumnya Tapi lebih pada nyali, skill, kecepatan berpikir, frisik dan ketahanan motor Setelah sukses di Semarang, event Endurocross kembali digelar di Yogyakarta Pemba di sirkuit Jupiter at Hanselion, Yogyakarta Air Force Endurocross 2018 Diikuti oleh ratusan pembalap dari berbagai daerah Mereka mencoba beradu skill untuk menakukan sirkuit sepanjang 1.300 meter Dengan 14 obstakel yang sangat menantang Sementara itu, event ini dibagi dalam 11 kelas yang terdiri dari 10 kelas reguler dan 1 kelas beregu Untuk kelas beregu, setiap regu terdiri dari 3 motor dengan 3 pembalap Dimana mereka bisa saling tolong-menolong hingga finish Tiap penyelenggara mengaku event ini merupakan ajang untuk pengenalan regulasi olahraga dan kompetisi Endurocross di Indonesia Regulasi ini akan terus disosialisasikan pada seluruh event Endurocross yang ternaung di bawah IOF 2x1 Indonesia Kegiatan ini merupakan apa namanya kegiatan Endurocross Sebenarnya apa namanya kegiatan ini merupakan salah satu percontohan daripada regulasi Enduro di Indonesia Jadi ini apa namanya ke depan menjadi acuan Apa namanya regulasi yang ada di motorcross Terutama Enduro yang diwajahi sama IOF Sementara itu dan lanut Adi Sucipto, Marsma TNI, Teddy, Rizali, Hadi mengatakan Meskip menjadi event perdana namun antusiasme pembalap dan masyarakat sangat tinggi Oleh karena itu bukan tidak mungkin, Yogyakarta Air Force Endurocross akan menjadi event rutin setiap tahun Jadi tujuan diadakan Air Force Endurocross Yogyakarta ini Itu adalah untuk memfasilitasi para motocross Khususnya yang kelas adventure untuk mengasah kemampuannya disini Karena ini baru pertama kali dilaksanakan di Indonesia Jadi lanut Adi Sucipto adalah pionir dalam memasyarakatan olahraga Enduro motocross TV Butan Jogja TV